Alhamdulillah, Tuhan Yesus kami berdoa, amin Oke, tancuk khutbah kita pada pagi ini adalah Upah, U-P-A-H, Upah Upah, manusia bekerja untuk mendapatkan upah Kita bekerja untuk menarikkan upah Oke, dulu di kampung hampir semua kerja dibuat goto meroyau, kan? Semua kerja dibuat goto meroyau, hampir semua Sekarang, goto meroyau hampir hukus Semua mau upah, oke, semua mau upah Jadi setiap yang dianggap kerja itu dibayar upah Dan seseorang yang tidak bekerja, memang tidak tahu mahalah, oke Sebesarnya upah seserang adalah berdasarkan nilai pekerjaannya Oke, inilah pekerjaannya Kalau dalam sekundaran, jenderal, kalau jenderal mungkin, ada kecil sedikit Dan accountant yang lebih besar, supervisor yang lebih besar, manajer yang lebih besar, kan? Begitulah hierarki kerjaan Nilai upah yang dibayar kepada seseorang Dan dalam dunia yang sementara ini Manusia berhubung untuk mendapat upah yang besar, oke? Dalam dunia ini ramai yang mahu mengumpulkan harta Dan itu bagus, oke? Itu bagus Kekayaan datang daripada Tuhan Dan kekayaan keindah Tuhan bagi umat-umatnya, oke? Maka itu ada teman Tuhan yang mengatakan bahwa dia kaya dan dia datang menjadi miskin supaya kita kaya Oke, so Tuhan ingin supaya kita kaya Supaya kita ada apa yang cukupnya bagi kita Dan tahukah kita bahwa di bumi yang baru nanti, oke? Kerajaan alam yang baru Ada orang yang kaya dan ada yang miskin Yang misterinya Orang yang kaya di dunia ini belum tentu kaya di sana Dan orang yang miskin di sini tidak heran Dia kaya dalam kerjaan alam ini Kerjaan yang akan datang Sebab ada cara kerja yang telah menutupkan oleh Tuhan di dunia ini Yang menentukan bagaimana seseorang itu mendapat upah Oke, saya harap ini sudah jelas Wahyu 22 ayat 12 Wahyu 22 ayat 12 Wahyu 22 ayat 12 Oke, saya katakan tadi lagi dalam dunia Tuhan di kerjaan alam yang akan datang Belum tentu yang kaya di sana Kaya Kalau orang yang kaya di sana Tidak pandai Tidak pandai Mengendalikan hartanya sekarang ini Dan tidak heran Kuang yang miskin itu Menjadi kaya di sana Sekali lagi, saya katakan Sebab ada cara kerja yang telah ditetapkan oleh Tuhan Sekarang ini Yang menentukan bagaimana seseorang itu mendapat upah Wahyu 22 ayat 12 Berkata, sesungguhnya aku datang segera Dan aku membawa rupaku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang Itu adalah satu kepastian Dia akan datang Dia membawa rupaku Dia membawa rupaku Dari mana rupaku datang? Dari apa yang kita lakukan Dari apa yang kita lakukan Pekerjaan kita, perbuatan kita Apa yang kita lakukan Menurut perbuatannya Oke Aku membawa rupaku Untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya So, ada rupaku Ada rupaku Yang akan mendapatkan rupaku Asli membawa rupaku Asli membawa rupaku 2 Korintus 5 9 hingga 10 Itu juga kami berusaha Baik kami diam di dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya Sebab kita semua harus menghadap Tata pengadilan Kristus Supaya setiap orang memperoleh Apa yang patut diterimanya Sesuai dengan yang dilakukannya Dalam hidupnya ini Baik Ataupun jahat Tata pengadilan Sebab kita semua harus menghadap Tata pengadilan Kristus Kita semua akan Menghadap Tata pengadilan Kristus Supaya setiap orang memperoleh Apa yang patut diterimanya Sesuai dengan Yang dilakukannya dalam hidup ini Sebelum saya teruskan Saya ingin menjelaskan tentang Tata pengadilan Oke Yang baru kita baca adalah Tata pengadilan Kristus Tata pengadilan Kristus adalah Untuk orang percaya Menerima Rupa Bukan untuk dihukum Sebab kita sudah Lepas daripada hukuman Itu Ternyata kita Terang menerima Tuhan Sebagai Tuhan Dan jurus dalam kita So Tata pengadilan Kristus adalah Untuk orang percaya Menerima Rupa Yang kedua Yang akan kita baca adalah Tata putih Dan Tata putih Tata putih adalah Untuk orang Yang tidak Sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Ataupun yang menolak Tuhan Yesus Tata putih Tata pengadilan Kristus adalah Untuk orang percaya Untuk menerima Rupa Tetapi Tata putih Tuhan Yesus juga Yang duduk di atasnya Tetapi Namanya Tata putih Yaitu Untuk Orang yang tidak bercaya Untuk memberi tahu Mereka Dimana mereka Tata putih 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 Selepas Tata putih Tata putih Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerjaan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerjaan laut itu dilemparkan ke dalam mautan api. Itulah kematian yang kedua, mautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam mautan api. Oke, memandangkan upah itu sangat penting. Penting kita tahu supaya kita berbicara kalah. Dan kita buat seperti yang akan berbicara, supaya perbuatan kita menghasilkan upah. Oke, 1 Perintus 15 ayat 58. 1 Perintus 15 ayat 58 berkata, Karena itu saudara-saudara ku yang terkasih. Berdirilah teguh, jangan goyang, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerit, payahmu tidak siap-siap. So, apa yang kita buat kepada Tuhan, tidak akan siap-siap. So, biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ada persekutuan dengan Tuhan jerit, payahmu tidak siap-siap. So, gereja kita adalah menu, tempat Anda biarlah. Karena kita adalah jemaat mempelangikan, so, gereja kita adalah tempat kita biarlah dalam pekerjaan atau pelayanan Tuhan. Semua jemaat harus biarlah dalam pekerjaan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Sebab kita sudah membaca tadi, bahwa malah kita biarlah itu dalam pekerjaan Tuhan. Semua yang kita lakukan, akan ada imbalan yang akan ada upah daripada Tuhan. Dan gereja kita adalah tempat kita melakukan pekerjaan Tuhan. Takkan kita berdiri ke gereja lain, dan gereja kita adalah untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dan harus kita lihat. Banyak pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita. Ada pekerjaan yang semua jemaat dapat terlibat. Dan ada pekerjaan kebun pelayanan yang sebahagian orang saja terlibat. Sebab memerlukan talenta. Sebab memerlukan talenta. Contohnya, tidak semua orang dapat memimpin pujian. Tidak semua orang dapat main muzik. Itu maksudnya, ada pekerjaan pelayanan yang semua orang dapat buat. Dan ada juga pelayanan yang sebahagian orang saja yang dapat buat. Sebuah pekerjaan yang pertama, yang semua kita dapat terlibat dalam pekerjaan Tuhan adalah tanggung jawab kita dalam memberi. Semua orang dapat buat ini. Yaitu tanggung jawab kita dalam memberi dalam pekerjaan Tuhan. Semua orang dapat memberi dan harus memberi. Memberi adalah pekerjaan dan pelayanan. Memberi adalah pekerjaan dan pelayanan. Ini yang semua orang dapat kita lakukan. Sebab tidak semua orang dapat memimpin pujian. Tidak semua orang dapat main muzik. Tidak semua orang dapat main berbanan. Tetapi, yang semua kita dapat lakukan adalah memberi. Pertama, tentang berapa banyak seorang itu harus memberi. Mari kita belajar dengan firman Tuhan. Mari kita belajar dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi standar kita. Kita tidak boleh membuat standar kita sendiri. Firman Tuhan harus menyebabkan dan memberikan kebenaran kepada kita. Supaya itulah yang kita lakukan. Sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Firmannya, Markus 12.41-34 Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti berserbahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang jaga yang miskin dan yang memasukkan dua peser. Yaitu satu duit. Maka dipanggilnya, murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jaga miskin ini memberi lebih banyak. Daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti berserbahan. Sebab mereka semua memberi dari perimpahannya. Tetapi jaga ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya. Yaitu seluruh langkahnya. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa jaga miskin itu memberi lebih banyak. Sedangkan dia hanya memberi satu duit. Saya mencari berapa nilai satu duit ini. Satu duit adalah upah bekerja dalam enam minit. Itu saja yang diatakan. Satu duit. Contohnya, Upah seorang adalah sepuluh ringgit dalam satu jam. So, enam minit adalah mungkin satu ringgit. Satu ringgit. Dulu, dulu-dulu ke upah sekerja mungkin lebih rendah. Kan? Dulu rendah. Kalau enam minit bekerja itu berapa sen saja? Kan? Itu yang ada pada wanita ini tadi. Bapak Tuhan Yesus tidak berkata orang yang memberi banyak itu. Itulah yang memberi banyak. Kenapa Tuhan kata perempuan janda yang membeli satu? Dulu itu yang banyak. Jadi, cara Tuhan kerja lain. Dia adil dan dia benar. Dia adil dan dia benar. Kalau kita lihat dari peratusan, Janda Yesus ini membeli seratus-seratus. Semua yang ada padanya. Semua yang lakukan hidupnya. Sedangkan orang lain itu membeli ditarik oleh buahan. Contohnya, saya ada tiga ribu ringgit. Saya hanya membeli seratus ringgit. Saya masih ada dua ribu sembilan ratus. Saya hanya memberi tiga puluhan, tiga puluhan. Tiga puluhan. Tiga puluhan. Tiga puluhan. Tiga puluhan. Daripada milik saya tadi. Belum sampai. Sepuluhan yang diajarkan oleh benar Tuhan. Jangan miskin memberi seratus-ratus. Mungkin pada masa itu, seratus-ratus itu dapat membeli beberapa kopi-kopi. Sebab dulu besar juga nilai dunia. So, mungkin dengan seratus-ratus itu, Dia dapat membeli beberapa kopi-kopi. Memanggalkan dia harus memberi persembahan. Dia memberi apa yang ada padanya. So, apa percanaan yang kita dapat di sini? Tuhan mengajar kita untuk memberi sesuai dengan apa yang kita miliki. Tuhan mengajar kita memberi sesuai dengan apa yang kita miliki. Ramai di antara jemah Tuhan yang punya kelimpahan tetapi memberi sedikit dalam pekerjaan Tuhan. Maka saya katakan awal tadi dalam pekerjaan yang akan datang. Orang yang kaya di dunia ini tidak semestinya kaya di sana. Kalau mereka tidak memberi sesuai dengan kekayaan mereka. Tuhan melihat peratusan dari pemilikan kita. Itulah Tuhan berkata janda miskin itu memberi lebih banyak. Dalam pekerjaan yang akan datang janda miskin ini yang akan mendapat upah yang banyak. Kaya di dalam pekerjaan yang kaya di dunia ini. Tuhan penuh dengan hikmat. Tuhan penuh dengan hikmat. Maka itu diberi garis panduan bagaimana dan berapa bahagia seseorang itu harus beri. Dia memberi garis panduan yang sama untuk semua orang miskin, kaya. Semua dapat memberi dengan hikmat dan tertaturnya dalam pekerjaan Tuhan. Dan menerima upah yang adil dari Tuhan. Dari penjajian nama Tuhan pelajar orang yang mudah cara memberi keberapaan yang berpulauan itu. Pertuluhan dan perkembangan. Melangkai 3 ayat 10 Perpuluhan kita adalah bahagian Tuhan Kita hidup di dalam era Kasih karunnya benar Tapi ingat perpuluhan adalah Tetap peraturan Tuhan Tuhan menegur orang yang mudi Sebab mereka lalai memberi perpuluhan mereka Dari dulu Manusia terdekut dengan Tuhan Mereka tidak percaya oleh Allah Sebenarnya membuka pintu berkat Sama sampai kali ini Manusia masih terdekut Dan tidak sadar bahwa Allah Sebenarnya membuka pintu berkat bagi mereka Mereka tidak percaya bahwa Allah dapat menulai janjinya Kita akan baca dalam melangkai 3 ayat 10 hingga 11 Bawalah seluruh persembahan Dan kesepuluhan itu ke dalam rumah persembahan Dan supaya jangan pohon anggur di padang Tidak terbuah bagimu Berman Tuhan selesai Bahwa Tuhan adalah cara yang diberikan oleh Allah Untuk jemaahnya dari dulu Dan selama-lamanya Kasih ke dunia Allah adalah Biar terus memberi kita peluang membaiki diri Dan sadar Serta teat dan biar dalam melakukan pekerjaan Tuhan Seperti yang Pada rupiah sering Ada dua hal Sama ada manusia akan meninggalkan hartanya Karena meninggal dunia Atau harta seorang itu akan meninggalkan dia Semua orang harus menunggu Maka itu Tuhan memberi kita Perpuluhan itu adalah 1 per 10 itu adalah hadir untuk semua orang Soyangis yang kurang agar dia ikut Tuhan Yang kaya dia ikut Tuhan Itu adalah cara yang adil yang Tuhan berikan Dimana nanti dia juga akan memberi upah yang adil Pada kita Allah dapat mencetakkan berkatnya Dan memelihara harga kita Apabila kita memberi dengan patuh dan taat Mengikut perakuran Tuhan Kan dia kata dalam ayat 11 dalam bahagia tadi Dalam ayat 11 dia berkata Aku akan mengharapin bagimu berlalang kelahak Supaya jangan dihabisinya hasil tanammu Dan supaya jangan pohon anggur Di badan tidak berdua bagimu Firman Tuhan semesta alam Soalan Dapat memelihara harga kita Lukas 6 ayat 38 Lukas 6 ayat 38 berbunyi Berilah dan kamu akan diberi Suatu tataran yang baik Yang dipadatkan, yang digonjangkan Yang ditumpah ke luar Akan dicurangkan ke dalam peribahanmu Setelah ukuran yang akan mengupakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Sesuai dengan perbuatanmu Sesuai dengan pekerjaan kita Itulah yang akan kita terima Di hidupan dari Bada Tuhan Walaupun Tuhan tidak memaksa Seseorang untuk memberi mengikut Aturan yang sudah diketapkan Tuhan tidak memaksa Tetapi kita harus ingat Bahwa upah Kita adalah berdasarkan Kekerjaan kita Dan Tuhan dapat Memberi jaminan Bahwa dia akan memelihara Harta kita Apa yang ada pada kita Bahkan Dia akan menambahkan Apa yang ada pada kita Tidak ada cara lain Bagaimana Tuhan Membeli upah Selain Daripada mengikut Pekerjaan Dan perbuatan kita Tidak ada cara lain Tuhan Membeli upah kepada kita Tetapi melalui Perbuatan kita Melalui pekerjaan kita Itulah yang dikatakan Permanfaat Mengikut perbuatan kita Tentunya Ada pekerjaan Pelayanan yang lain juga Dimana kita dapat mengumpul Upah Oke Ada juga pelayanan yang lain Dimana Upah yang dapat kita Tukul Seperti kita melayani Tuhan Apabila kita melayani Tuhan Kita memang ada upah Daripada Tuhan Ada cara lain juga Tetapi yang pertama tadi Semua orang Yang dapat lakukan Dan yang ditutup Daripada orang yang percaya Untuk memelihara Permanfaat Tuhan Supaya ada Permanfaat yang mematuh Bagaimana Tuhan Supaya ada Permanfaat yang Tentunya Ada pekerjaan Pelayanan yang lain Dan dimana kita Dapat mengumpul upah Jadi saya terus doang Supaya semua yang terlibat Dalam pelayanan Semakin harus setiap Oke Semakin harus setiap Lihatlah pelayanan itu Dalam kesempatan Dan bukan kembali Anda melalui wajah Yang tersegala tajam Layanginlah Pelayanan dengan Semangat Dan Suka cita Libatkan Libatkan Memimpin Pemimpin Bukan pemimpin Sebab Masing-masing Harus mencari Peluang Dan memberi diri Untuk merayani Sebab Dengan demikian Kita mengumpul Upah untuk diri Tidak sendiri Tidak ada Anak saya Tidak dapat mengumpul Untuk saya Saya sendiri Yang harus mengumpul Upah untuk saya Begitu juga Saya tidak dapat Mengumpulkan Upah untuk mereka Mereka harus mengumpul Upah untuk mereka sendiri Begitu juga Kita yang sama Dimana Saya ingin Tutup sedikit Dimana Memimpin Kerajaan Masa-masa Dimana Jumat Buhan Masa Ibadah Masa Dimana Ibu-ibu Dalam Monitor Begitu Semasa Ibadah Manita Dimana Pemimpin Di Dimana Kota Kompoksel Semasa Ibadah Kompoksel Dimana Ali Kompoksel Semasa Ibadah Gabungan Kompoksel Dimana Ada Kona Semasa Ibadah Apakah Kita Dalam Kategori Yang Biar Dalam Pekerjaan Tuhan Apakah Kita Dia Sebab Itu Yang Tuhan Mau Biar Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Dan Kita Ada Di 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 Yang Harus Digumpulkan Karena Kita Bertanggung jawab Membayar Bahagian kita Pada pusat Pada daerah Jangan kita Yaitu Memperkenalkan Kristus Kepada orang lain Dia Bersaksi Ada 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 Orang Yang Susah Bersaksi Malu Bersaksi Dan Tuhan Mau Kita Menjadi Terang Dan Sekurang-kurangnya Kareta Kita Hidup Kita Sesuai Dengan Kita Semoga Orang Percaya Berkerjaan Sebab Ada Orang Yang Malu Berhersaksi Tapi Dengan Hidupan Kita Kita Boleh Berhersaksi Yaitu Yang Menentangkan Mereka Milik Tuhan Milik terang Dan Berdoa Juga Dengan Pekerjaan Semua Orang Dapat Berdoa Semua Orang Berdoa Ini Sejua Satunya Semua Kita Berdoa Untuk Keluarga Untuk Gereja Untuk Pekerjaan Tuhan Untuk Negara Berdoa Adalah Bekerja Dan Berdoa Juga Mendapat Pahal Tuhan Janganlah Kita Jenggu-jenggu Berbuat Baik Oke Berbuat Baik Karena Apabila Sudah Datang Untungnya Kita Akan Menuai Kita Akan Berasa Bukah Jika Kita Tidak Menjadi Lemah Karena Itu Selama Masih Ada Kesempatan Bagi Kita Berbuat Baik Kepada Seseorang Tetapi Terutama Kepada Kawan-kawan Kita Teriman So Perbuatan Yang Baik Ada Terima Perbuatan 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 Baik Pada Masa Masa 20 Itu Kita Akan Ber 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 Dengan Hari Ini Dimana Kita Harus Melakukan Perbuatan Baik Dan Itu Akan Mendapat Beruah Daripada Tuhan Kolose 3 Ayat 23 34 Apapun Juga Yang Kamu Perbuat Perbuat Dengan Sebenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan Tuhan Untuk Manusia Kamu Tahu Bahwa Dari Tuhan Kamu Baka Mandarina Bahagian Yang Ditentukan Bagimu Seperti Upah Banyak Sekali Dalam Tuhan Kita Upah Tuhan Berkata Upah So Dalam Kita Membuat Itu Memang Kita Pikir Tuhan Memberkati Kita Ada Upah Sebalik Karena Itulah Tuhan Memberitahu Kita So Dia Mau Tahu Mau Kita Tahu Dan Sedar Apa Apa Yang Kita Lakukan Itu Ada Upah Dari Tidak Kamu Tahu Tuhan Kamu Karena Terima Bahagian Yang Ditentukan Bagimu Seperti Upah Kristus Adalah Tuhan Dan Kamu Adalah Hak Banyak Markus 9 Ayat 14 41 Aku Berkata Kepada Musuh Tungguh Yang Bang Sepa Memberi Kamu Minum Secang Air Oleh Karena Kamu Adalah Peminum Kristus Yang Tidak Akan Minum Upah 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 Apakah Upah Itu Penting Bagi Anda Saya Tidak Tahu Sejauh mana Kamu Memahukan Upah Itu Saya Tidak Tahu Tapi Saya Percaya Masa Tuhan Berupah Nanti Ramai Ramai Menyesal Tapi Sudah Selamat Disinilah Kita Ada Perlu Untuk 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 Mendapatkan Upah Dari Tangan Tuhan Apakah Upah Itu Penting Bagi Anda Sejauh Manakan Anda Ingin Upah Itu Sebab Ini Adalah Kebenaran Di Suatu Hari Nanti Masing-masing Kita Akan Menghadap Pengadilan Kristus Untuk Mendapat Upah Menerima Upah Kita Daripada Tangan Tuhan Sendiri Saya Percaya Tuhan Yang Memberikan Ilham Tuhan Yang Memberikan Firman Ini Kepada Saya Untuk Kita Lihat Bersama Sebab Tuhan Mau Supaya Kita Tahu Apa Apa Itu Penting Bagi Setiap Kita Bagaimana Kita Mendapat Apa Itu Penting Supaya Kita Tahu Berbuat Membuat Membuat Perbuatan Kita Untuk Mendapatkan Upah Upah Daripada Tuhan Sesungguhnya Aku Datang Sedang Dan Aku Membawa Upahku Untuk Membalas Kepada Setiap Orang Menurut Sesungguhnya Tuhan Datang Sesungguhnya Itu adalah Kata Yang Pasti Oke Janji Janji Kepun Kepunen Yang Tuhan Buah Dia Akan Datang Dan Dia Akan Membawa Upah Dan Dia Akan Membalas Kepada Setiap Orang Menurut Berbuat Terima Terima Kasih Tuhan Karena Kau Memberikami Peluang Untuk Mendapat Upah Bagi Diri Kami Sendiri Terima Kasih Tuhan Selamat